Pemirsa, Panitia, Pengawas, Pemilu, Kota Jakarta Timur melakukan penertiban sejumlah atribut partai politik dan para calon legislatif yang terpampang di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur. Pemasangan baliho dan spanduk bergambar caleg dari berbagai partai politik melanggar aturan karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Sebanyak 50 anggota Satpol PP menyisir jalan dan mencabuti spanduk juga baliho caleg yang ada di sisi jalan maupun yang ada di batang-batang pohon. Penertiban itu dimulai dari jalan Jati Negara Timur menuju jalan Dewi Sartika. Sejak penertiban dilakukan pada hari Senin 17 Februari malam, Panitia Pengawas Kota Jakarta Timur berhasil menurunkan 5 baliho berukuran besar yang terpasang di sekitar Universitas Kristen Indonesia, Jalan Dewi Sartika, Kampung Melayu, Jalan Cipinang Raya, dan Jalan Raya Bekasi Timur. Jakarta Timur Jakarta Timur masih banyak baliho-baliho yang perlu ditertipkan. Karena memang saat ini belum rananya kampanye itu caleg, tetapi partai yang kampanye kan begitu. Nah, karena partai yang bukan kampanye, tapi faktanya sekarang banyak baliho-baliho caleg. Terima kasih.